Intro Oke, balik lagi di ngicip ngobrol sambil ngicip-icip Masih sama Andi tuh, tapi Andi tuh gak sendirian Karena Andi tuh udah ditemenin sama Chef Anas nih ya Ini adalah, ini kali ketiga ya Ya, ketiga kalinya disini ya Kali ketiga, main kesini Tidaknya tiga gini Tiga gitu kan ya Ini tiga ya, ada tiga kali Ini kayak iklan antena dong Chef Oh bukan ya Jadi ini dulu kalau pertama kali Pemirsa inget ya Di awal-awal episode-nya ngicip itu bawa roti kukus ya Roti kukus, dulu kita masih berdiri ya Terus yang kedua kalinya bawa iga bakar 75 cm apa ya, mau 1 meter pokoknya 1 meter itu 1 meter ya Sapinya kan lepas di jalan Terus kemudian saya potong Terus tak bawa kesini Lah tak maksa Ah ya pinter loh Saya punya ini ya Ini emang selalu Chef Anas tuh selalu ternyang-nyang gitu Kayaknya di pikiranku gitu ya Nah kalau hari ini tuh bawa apa nih Itu semboknya aneh-aneh ini Jadi kali ini kita membawakan suatu makanan itu yang Unik atau yang otentik Dan orang itu jarang sekarang itu melupakannya gitu loh Makanan itu apa sih kok penasaran sih gitu Dan makanan itu bahannya sangat sederhana dan dapat ditemui di pasar manapun gitu Contohnya ini kalau makanan otentik ini benar-benar yang sangat otentik Ini namanya Buntil ya Buntil ya Allah ini udah selong Buntil Buntil Aku tidak tahu Bukan ya ini Ini Buntil itu udah lama banget nih Aku gak ketemu sama Buntil nih Tapi Buntil yang ini beda nih Dia bentuknya kok persegi panjang Biasanya Buntil kan bunter ya Ini pasti ada sesuatu yang berbeda Sama ini Chef habis dari mana Pengajian mana Bawa berkat Chef Kataman ini Berkataman ya Abis kataman Berkataman Berkataman itu bawa juga Ini dua-duanya Jadi ini ada Buntil sama Dan satunya kita membawa nasi ingkung Oh nasi ingkung Biar penasaran jangan saya buka dulu Oh iya Gak boleh kalau dibuka sekarang Gak boleh Tapi aku punya fotonya Sama aja ya Ini sebelum kita ngobrolin tentang si Buntil sama si ingkung gitu kan ya Itu kita lihat dulu foto-fotonya Ya kasih tau ini apa gitu ya Chef ya Langsung aja check this out Nah ini yang Itu nasi ingkung ya Nasi ingkung itu ada dua versi yang kita tawarkan Yang pertama itu bisa disajikan langsung di Layana Resto Di Hotel Canti Semarang Itu untuk empat orang Untuk empat orang Jadi itu udah ada ayam Terus ada apa namanya Urapan, nasi gurih Kemudian ada sambal terasi Oh jadi lengkap ya Terus itu Buntilnya ini adalah Buntil Salmon ya Ya Buntilnya Buntil Salmon Kita sajikan dalam kemasannya itu sangat berbeda Itu dengan daun talas ya Bukan daun lumbu sama ya Oh ini biasanya daun singkong ya Nah ini yang Autentiknya yang kita buat Benar-benar yang keasliannya Jadi yang kita buat itu dari daun talas atau daun lumbu yang terkenalnya itu Ini makanan ini khas emang di suatu daerah di Jawa Tengah juga ya Jadi emang kita sajikan itu Bundil ini emang kita angkat lagi Karena beberapa orang sudah melupakan makanan otentik ini Oke terus ini si ingkungnya ya Nah ini ingkung Ini yang disajikan di layanan restoran di Hotel Canti ya Nah kayak gini Ini bisa untuk empat orang atau sharing ya Jadi bisa dimakan Ya dimakan untuk empat orang Nasinya nambah kalau misalnya sendiri itu Kalau berempat nasinya kurang tuh ya Apalagi kalau gak cekan di tuh ya Nah kurang Masti satu ceteng nanti Satu ceteng ya Allah ya Ini juga nih lingkungnya Jadi ayamnya benar-benar utuh dari kepala Semuanya ada cekernya juga gak nih Sif? Ada Jadi ayam utuh juga itu Jadi yang Ayam kampung ini Umur sekitar 6 bulanan yang kita sajikan Ya ampun dia masih kecil sudah harus tersajikan Biar empuk Biar empuk ya Terus ini adalah buntilnya Ya ini buntil daun talas Yang dalamnya itu ada parutan kelapa Sama salmon Sama salmon Kalau biasanya buntil itu pakai teri Ini pakai salmon ya Pakai salmon Ini ibaratnya buntilnya naik kelas nih ya Ini Oh ini apa nih? Ini pepes Ini pepes ya Ini pepes apa nih? Ini pepes kepala salmon Pepes kepala salmon Oke baik Ini aneh Apa namanya unik banget nih Jadi salmon dibikin masakan Jawa Ini yang pepes juga ya? Ini pepes salmon juga Pepes salmon Ini juga yang pepes Ini kayaknya seru banget Wah aku sampai terpesona nih Jadi itu tadi adalah Buntil Kalau salmonnya itu tadi ada buntil Sama pepes salmon ya Itu yang memang lagi promo di bulan ini Atau akan promo di bulan depan nih? Ini sudah kita promokan di bulan ini Ini spesial menu authentic food Yang kita sajikan itu Jadi Kalau kita sebagai bangsa Indonesia Kalau bisa itu mengangkat Ya makanan dari Indonesia sendiri Banggalah kita itu dengan bangsa Indonesia Jangan Wah makanan Yang misalnya dari Manapun Jadi luar-luar gitu kan ya Kalau bisa Cintailah makanan Indonesia Seperti mencintai kita Tadi kayak Yann itu bilang Kalau kita tahu dessert kan makanan itu-itu aja Ternyata kan Indonesia punya banyak banget Kelepon dan kawan-kawan itu Tidak masuknya dessert ya Nah ini si salmon Kenapa sih kepikiran Buat ngasih salmon gitu loh Jadi kalau misalnya Untuk buntil sendiri Itu kalau untuk authenticnya Emang kita dikasih dari teri ya Kalau ini dalamnya teri Tapi kita fusion Atau kita Sedikit kita rubah Itu kasih sedikit salmon Salmon atau ikan Tapi ikannya itu dari apa Dari benua Eropa Tapi Indonesia juga punya salmon kok juga gitu Jadi ini salmonnya dalam bentuk gede gini apa Kayak dipotong-potong Kita potong kecil-kecil Jadi salmonnya sendiri Tidak dominan salmon Dalamnya Salmon sendiri itu Cuma sebagai Pengganti teri gitu Jadi tetap rasa buntilnya ada gitu ya Tetap harus Authentic foodnya itu harus Terus khasnya buntil itu harus ada Tidak boleh dihilangin Cuma salmonnya itu Cuma sekitar 25%nya salmon 75%nya itu khas buntilnya sendiri Tetap khasnya buntil gitu kan Biasanya kalau buntil itu kita Biasanya nemunya itu di daerah Jogja Magelang gitu-gitu ya Soalnya Sebenarnya buntil itu masih ada gitu Tapi udah mulai jarang nih Ketemu bahkan di pasar-pasar tradisional pun Agak susah nemunya Dan ini sekarang cantik mengangkat gitu Mengembalikan lagi Pesona buntil gitu kan ya Lewat si buntil salmon ini Ini harganya berapa sih? Kalau kita jual itu 68 ya 68 ya 68 ribu gitu kan ya 68 ribu Nih lihat nih pemirsa Buntilnya cantik banget nih Ini apa Ada buntil Terus sama kuahnya Yang kayak kendel-kendel biasanya Ini aku cobain ya Aku ini ya Sok-soan ya Aku mau coba boleh ya Boleh lah Ini promonya sampai kapan nih Chef? Ini kita coba sampai 3 bulan dulu Nanti kita akan ganti Dengan menu authentic lainnya Yang pasti untuk buntil sendiri itu Kita akan angkat khasnya di Indonesia itu Terutama di Jawa itu kayak apa sih Kita gali semua makanan-makanan Yang masih belum terekspos gitu Oke Ini Kuahnya Rasanya tuh bener-bener yang Kayak Jogja banget gitu kan Jadi bener-bener kayak Tradisional banget Bentar Chef Aku mau minum Karena kok tadi sebenarnya udah menahan-nahan ya Kamu gak mau sekalian nyoba sini ya Aku minum dulu ya Chef ya Silahkan Tapi kuahnya tuh rada-rada pedis dikit Cuman gak pedis-pedis banget gitu Aku mau coba si buntilnya ini ya Ini dari daun talas Sebenarnya buntilnya tuh daun talas Apa daun singkong Chef? Kalau aslinya pake daun talas ya Aslinya pake daun talas? Cuman kita ada beberapa yang misalnya diganti dengan daun singkong Daun kates gitu Jadi emang tergantung sesuai selera juga ya Ini buntilnya juga masih ada terinya ya? Iya masih ada khasnya juga Gak dominan salmon semua gak kita kasih gitu Oke Ada yang mau Ada yang mau Laper ya ini sekarang Ini adik-adik SMA udah pernah pernah coba buntil belum sih? Belum? Jadi kalau buntil sendiri itu ada beberapa generasi yang belum tahu Kalau anak zaman 0 kebanyakan makanan apa sih itu? Nah itu yang harus kita educate untuk mengetahui makanan-makanan khas dari negara kita ini Jangan sampai makanan yang khas negara kita itu gak pada tahu Misalnya kita mempunyai nasi jagung Paling gak ya kita bisa mengetahui nasi jagung itu kayak apa sih? Kita bisa educate ke sekolah atau kemana Yang misalnya untuk arah edukasi yang pengenalan untuk food sendiri itu Ini ya nih pemirsa Ini ya ampun bundilnya tuh bener-bener kayak Aku berasa kayak lagi masakannya eyangku gitu loh Karena bener-bener Bener-bener yang Ya buntil itu rasanya gini gitu loh Kebiasanya kan kalau masakan hotel itu walaupun dia ngasihin Oh ini makanan otentik Indonesia gini-gini Tapi itu masih ada bumbu-bumbu yang Kayak dikurangin gitu loh Kalau ini bener-bener yang Buntilnya tuh enak banget Terus ada terinya Ada salmonnya Terinya pake teri Apa nih? Teri medan Teri medan Terus ya ampun Ini mah Enak banget Dan daun talas Ini pernah makalinya Kayak mungkin aku pernah makan daun talas Daun talasnya tuh kayak lembut gitu loh Iya Enak banget loh misalnya Ini apalagi kalau ditemenin sama nasi panas ya Iya cocok banget Siang-siang Makannya mulu Wah Iya enggak save Iya cocok banget Bener gak? Bener gak? Semuanya dari sini langsung nih ya Ini langsung pada otw kewatak beli nasi mereka ya Karena mereka tahu nih nanti Wah ini abis ini kita sikat deh ya Jadi ini 68 ribu ya Ada salmon Ada pepes juga Iya Tuh pemirsa Jadi Selain salmon itu kan memang Kandungannya kan Baik banget buat kita ya Gitu kan ya Untuk mencerdaskan Kita juga bisa loh Tuh pemirsa ya Jadi ini Emang enak banget Dan wajib banget dicoba nih Kalau misalnya pemirsa Pengen nyoba Tuh olahan yang berbeda-beda Dan kalau memang dicanti Memang terkenal masakannya tuh Bumbunya itu juara gitu ya Nah ini kalau salmon Nah ini loh BCA nih Habis kataman tadi loh Iya Jadi habis kenduri kataman Nah saya bawa kesini Apa sih itu Biar Atau dalamnya apa Biar orang itu penasaran kesini Makanya saya sajikan Ini diinggirkan dulu aja Nah ini Kita buka Nah ini kan bisa dibawa Pulang Oh ini bisa buat antara juga ya Safe ya Lihat nih pemirsa ya Bisa dibawa pulang Misalnya Beli Wah kecantih ya Harus coba ini Yang wajib harus dicoba itu Wajib harus coba Nasi ingkungnya ini sendiri Ini ada ingkungnya nih pemirsa Terus habis itu ini ada yang Sambal terasi Ini nasi kurihnya Itu urap Terus sama lalapannya juga ya Ini bisa buat berempat gitu kan ya Ini kalau misalnya Kemasan take away ya Harganya berapa tadi Ini 268 net 268 net ya Jadi 268 ribu Itu udah dapet segini banyaknya Dan Ini ya ampun Ayamnya aja udah menggoda loh Ini aku tadi ngeliat Udah sempet ngeliat Sebelum kita live gitu Terus habis itu temen-temen Gini Jangan diambil Jangan diambil Gitu kan Ya udah hawanya pengen kutitil Gitu kan Karena emang cantik banget ayamnya Ini ayamnya dimasak apa nih chef Kalau masak ini Kita dimasak apa Ungkep ya Jadi dimasak ungkep Kemudian waktunya agak lama Cara pemasakannya ini Ya bumbu Indonesia yang kita pakai Bawang putih, bawang merah Kemudian kunyit Terus kemudian ini diungkep Kurang lebih sekitar 2-3 jam 2-3 jam Dengan api kecil Apinya kecil Ini aku udah ngebayangin Ini mesti ayamnya wampuk Terus abis itu bumbunya tuh bener-bener meresap Gitu kan ya Ya Kalau ayamnya tua Itu gak bisa Berarti kalau ayamnya tua udah gak bisa Berarti ya kayak Jadi mantas ya dipakainya Kumpul 6 bulan ya Nanti kalau udah gak tua dikit Dia apa namanya Ayamnya udah atos ya Alot Gak alot ya Nah ini Kalau ini Namanya Namanya Ingkung Ingkung itu harus empuk Ya kan harus muda Ingkung sendiri itu Nah ini kalau misalnya Kalau misalnya mau makan disana Juga bisa ya Bisa Atau misalnya Aku gak mau dibesek Safe aku pengen ditotok Kayak gitu juga bisa ya Nah ya bisa Jadi kalau tempat penyajian sendiri Kita kalau yang dibawa pulang Atau take way itu Kita memakai suatu Yang unik juga Kalau biasanya pakai kardus Kalau kita pakai Bener-bener otentik Ya harus pakai kayak gini Ini besek ya Terus di tengahnya ada bolongannya Nah ini biar kelihatan Wah ini kelihatan Wah nyamnya tuh kelihatan Itu kalau misalnya Dibuka kak kan Kayak aduh gitu Nah ini kalau misalnya dikit Kan kita bisa ngintip-ngintip Jadi semakin Menggiurkan gitu loh Sesuatu kalau misalnya Dibuka biak kan Rada-rada Sudah gak pengen Nah ini dibukanya dikit Jadi Wah ingkungnya Gitu kan kelihatan Nah ini sekarang Ini mau ditata Kalau misalnya yang ma'am di tempat ya Jadi bisa Kita sajikan juga Di Di layana Di layana Resto and cafe Di hotel Canti Semarang Jadi kalau misalnya ini dibawa pulang Kemasannya kayak gini Dan ini sangat unik Kalau misalnya di foto juga bagus Langsung bisa bagus ini keluarnya Kalau kita sajikan di Lestoran sendiri Di layana sendiri Kita sajikan kayak gini Makanya tampak ya Nanti ayamnya gini Dan makannya gak boleh harus Gak boleh dipotong Ini harus gini Wah Nah itu Ini cara penatannya gini Aku terikat ini ya Dono kasih no indra ya Nah ini penatannya harus gini Sambelnya Ini nasinya Kemudian ini urapannya Nah kita kasih lalapan juga Biar unik Ini aku takjub loh Ngelihatnya nih loh Biar benar-benar unik Ada lalapannya juga Nah disini ada lalapannya Lalapnya ada kol Ada tomat Terus ada Iya Jadi khas Indonesia semua Iya ini Indonesia banget nih Jadi kalau misalnya Di layana Bisa dikasih kayak gini Oke Jadi nanti kalau misalnya Makan di tempat tuh Bentukannya kayak gini Ini pemirsa nih Ini ingkungnya Di tengah-tengah Terus ada nasi gurih Ya ini tadi Iya Terus ada urapnya Terus ada Si Lalapannya Terus ada sambalnya juga Ini kayaknya gak afdol Kalau udah ditata Aku gak coba Ya silahkan Harus makannya harus Gak boleh pakai Sendok Oh pula tuh ya Oh ya siap tuh ya Ini tak Sayap aja Sayap aja Diginiin ya Apa aku harus mencokotnya Kan gak tau chef Jangan chef Nanti aku gak cantik Nanti aku gak cantik Nanti aku gak cantik nih Aku kalau misalnya Makannya kayak begitu Aku waktu dinek mencolok Ayamnya Ayamnya si urap Ini ya Kita coba si ayam Ingkongnya nih Ada yang mau? Ada yang mau? Ada yang mau? Ini kita coba ayamnya Tanpa kasih sambal Dan lain-lain ya Sabar 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 ya Makan siang kita aman Ayamnya enak sih pemirsa Dan bumbunya Emang meresap Banget gitu loh kan Tadi dibilang Masaknya Sampai 2-3 jam Dengan api kecil Ini kalau bagian Kalau sayap enak Tuh ini Sampai krokot-krokot nih ya Ini Ini Bumbunya Emang benar-benar enak nih pemirsa Ini wajib banget dicoba Ini Bakalan sampai bulan apa nih ada ini? Kita coba sampai bulan Apa? Mei Nanti kita coba untuk nasi ingkong ini Dan nanti kita Menuju Ramadhan Ada sesuatu yang beda juga Dari kita Wah ini Tunggu tanggal Maynya Ini sekalian saya diundang Ramadhan ke sana gak nih? Boleh? Boleh ya Oke Ini aku cobain si Nasi gurih Terus sambut rasi Sama Ingkongnya nih Ini Ambilnya udah Ambilnya itu Sambal terasinya tuh Terasinya nendang Terus sambut itu pedas juga Jadi Kalau dari bentuk Dia hanya terlihat Seperti sambal manis ya Tapi Jangan tertipu Bujuk rayuannya ya Ini Begitu aku tadi ambil banyak Aku masukin mulut ya Sama nasinya tuh Oke Pertama manis Manis-manis Begitu Dia udah kelar nih ya Pedas pemirsa ya Ini panas gitu ya Di mulut itu pedas Jadi ini Mantep loh ini pemirsa Kalian kok pada bahagia sih Kalau misalnya aku kepedesan Aku kayak gitu tuh Ini emang orang jahat-jahat semua nih ya Terus kalau urapnya ini Aku coba bumbunya ya Ini ya Bumbunya aja enak loh Pokoknya kok dicampur nih ya Ini harganya 268 268 ribu Net Net ya Udah cocok nih buat hantaran juga Yang mau Yang mau nikah Ngasihin seserahan Boleh loh ya Nah sesuatu yang beda Nah ini sesuatu yang beda loh nih ya Langsung ya Ayo Apa Oh yang sudah nikah ya Kalau yang sudah nikah Mau ngasih istrinya Gitu kan ya Boleh Kemarin kan sempet Hari kasih sayang gitu kan ya Ini aku sayang sama kamu ini ya Tapi Ini nasinya cuma segini Nanti jangan lupa pesen nasi lagi Karena nasinya juga enak ya ini ya Jadi tetep gitu kan Nanti aku bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Mbak Stella ya Iya Tentang cantik dan Event-event apa aja gitu kan ya Habis gini Jadi Jangan kemana-mana tetap di ngicip Ngobrol sambil Icip-icip Jangan kemana-mana tetap di ngomongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongong